Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro atau PDKB melakukan pemotretan produk ekoprint dan rajut di tempat-tempat ikonik yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Minggu 11 September. Pemotretan dilakukan di Jembatan Sosrodi Logo, Kampung Pengawan di Desa Padang, Kecamatan Terucuk, Kayangan Api, dan Wana Wisata Dander. Ketua PKDB Sanawi menyampaikan kepada blog Bojonegoro.com, hari ini melakukan pemotretan produk di tempat-tempat yang ikonik, khususnya wisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Tujuannya selain promosi produk, tentunya juga turut mempromosikan tempat-tempat wisata di Kabupaten Bojonegoro. Pria asal Kecamatan Balen tersebut menambahkan, produk ekoprint atau mencetak motif pada kain dengan pewarna alami dari daun merupakan produk mereka sendiri yang sudah dipromosikan dan dipasarkan sejak setahun lalu. Begitu juga dengan kerajinan rajut juga karya sendiri. Produk ekoprint dan rajut merupakan bentuk usaha dan kemandirian dari para anggota PDKB yang mana hasil dari penjualan dikelola dengan baik untuk kembali digunakan produksi dan kas lembaga. Untuk pemasarannya, sementara menawarkan ke kantor-kantor dinas, selain itu juga melalui media sosial. Untuk pembelian produk ekoprint dan rajut karya dari PDKB, bisa menghubungi Sanawi melalui telepon atau nomor WhatsApp di 0856 5513 0350.